Kita seperti pujian terakhir, kita nyanyikan sebelum mendengarkan firman Tuhan bahwa musim demi musim kita lewati di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Musim kehidupan itu berbicara tentang fase kehidupan, tentang bagaimana ada waktu-waktu di dalam hidup kita dan hari ini kita sedang ada di tahapan yang mana di hadapan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari ulangan pasal 34, ulangan 34 ayat yang ke-7, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini terlebih dahulu, ulangan 34 ayat yang ke-7 pada hitungan yang ke-3. Satu, dua, dan tiga. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Sekali lagi saudara sendiri, dua, tiga. Katakan amin untuk firman Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini, Allah memanggil kita untuk menjadi pahlawan. Allah memanggil kita untuk menjadi pahlawan. Ayat singkat yang kita baca tadi menginformasi sangat luas tentang satu toko yang hebat dan dianggap sebagai pahlawan bagi bangsanya. Yaitu namanya siapa tadi? Musa. Dijelaskan di sana umurnya 120 tahun. Panjang ya. Siapa di sini yang pengen umurnya sampai 120 tahun angkat tangan? Haleluya. 120 tahun umurnya Musa. Dan dikatakan 120 tahun itu, keterangan selanjutnya, matanya belum kabur. Berarti Musa tidak pakai kacamata ya. Betul ya. Matanya masih terang umur 120 tahun. Lalu kemudian keterangan selanjutnya. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum masih setrong ternyata saudara. Umur 120. Ini luar biasa. Dan Alkitab kita itu berbicara tentang data dan fakta. Kita di zaman Jokowi. Kita tidak bisa hanya bicara-bicara tanpa data dan fakta. Betul tidak saudara? Dan firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu berisi data. Berisi fakta. Betapa Tuhan itu dasyat dalam kehidupan umatnya. Musa menjalani kehidupan 120 tahun dengan fisik yang luar biasa. Dan bagaimana pemakaian Tuhan dalam hidupnya itu dasyat saudara. Saya akan membagi apa yang saya sampaikan ini, belajar dari kehidupan Musa, dari informasi ayat tadi. Dalam tiga tahapan kehidupan Musa kita akan belajar banyak hal. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, fase hidup manusia di dunia ini biasanya orang dunia membagi dalam tiga fase hidup kita. Fase pertama adalah masa puber. Masa puber. Masa di mana kita punya waktu, kita punya kekuatan, tapi kita tidak punya uang. Itu masa puber, remaja, lagi mudah-mudahnya begitu ya. Lalu kemudian masa yang kedua menurut dunia ini adalah masa bekerja, produktif. Di masa ini kita punya uang, kita punya kekuatan, tetapi kita tidak punya waktu. Waktunya habis untuk apa? Bekerja, mencari uang. Itu fase kedua, tahapan kedua. Lalu kemudian tahapan ketiga, fase ketiga menurut orang-orang dunia ini, yaitu masa tua saudara. Di mana kita punya uang, kita punya waktu, tapi kita tidak punya apa? Kekuatan saudara. Jadi tiga tahapan ini sebenarnya, ya semua ada plus minusnya ya. Dan tidak bisa menikmati kehidupan secara total. Tetapi saya mau sampaikan, di dalam Tuhan, musim-musim kehidupan kita ketika kita melewatinya bersama dengan Tuhan adalah musim-musim yang luar biasa saudara. 120 tahun kehidupan Musa, saya bagi menjadi tiga fase. Tiga tahapan. Tahapan yang pertama dari kehidupan Musa ini adalah 40 tahun pertama kehidupan Musa. Lalu tahapan yang kedua, 40 tahun kedua kehidupan Musa. Dan fase ketiga adalah fase 40 tahun ketiga dari kehidupan Musa. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, 40 tahun pertama kehidupan Musa, kita tahu ceritanya, dia menghabiskan waktu 40 tahun pertama itu di mana? Mesir. Di Mesir. Dia menghabiskan waktunya di istana. Dia diangkat menjadi putra dari putri Firaun. Betul ya? Dan masa 40 tahun pertama kehidupan Musa ini, ini berbicara tentang kenyamanan hidup, tentang kegemilangan, tentang segala hal yang dia inginkan dia dapatkan, tentang segala hal yang dia kehendaki, dia bisa miliki dan dia bisa nikmati. Status Musa sebagai putra dari putri Firaun, itu membuat Musa memiliki segala fasilitas yang premium. Tinggal di istana, makan makanan istana, segala fasilitas istana, Musa miliki. Dan saya kasih nama periode pertama ini dalam kehidupan Musa itu adalah periode my story. Katakan sama-sama, periode apa? My story. Berisi tentang segala hal yang indah, yang enak, yang nikmat, segala keinginan-keinginan manusia, keinginan daging, dia nikmati. Fase 40 tahun pertama. Dia dimantu dari seorang imam. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Musa meninggalkan fase my story, segala kebanggaannya. Segala hal yang indah. Lalu kemudian, dia masuk ke tahapan kedua, kehidupan di Midian, dan saya sebut fase ini adalah fase no story. Pertama my story, itu berisi tentang segala keindahan, segala kenikmatan. Jadi kalau Musa hidup di zaman milenial, setiap hari pasti dia bikin instastory, betul enggak? Tinggal di istana, foto terus, upload terus, makanannya makanan istana, betul ya? Tempat tidurnya istana, semuanya. Tapi kemudian, dia tinggalkan kehidupan yang seperti itu. Pergi ke Midian. Di Midian, saya kasih nama tadi, periode kedua selama 40 tahun kedua, jadi umur 40 sampai 80 dia di Midian. Di sana dia masuk dalam fase no story. Di mana tidak ada satu hal yang bisa dia banggakan, yang dia bisa sombongkan, yang bisa dia nikmati. Kenapa? Karena hidupnya bertolak belakang dengan periode pertama, fase pertama. Di Midian, Musa masuk dalam proses, saudara. Dia menikah, lalu kemudian dari seorang pangeran, biasa tinggal di istana, dia hanya menjadi seorang apa di Midian? Gembala. Dan yang dia gembalakan, itu bukan ternaknya, saudara. Yang dia gembalakan itu ternak orang lain. Punya siapa? Mertuanya. Saya yang tidak tahu, saudara, tidak ada informasi apakah mertuanya Musa ini pengertian atau enggak. Kalau dia dapat mertua yang tidak pengertian, kambingnya kurus sedikit, diseneni sih, Musa, saudara. Betul enggak? 40 tahun. No story. Tidak ada cerita yang dapat dibanggakan. Selama di Midian, itu tidak ada kisah yang dituliskan dalam Alkitab, nanti terakhir setelah dia menyelesaikan prosesnya, masa proses pembentukan Tuhan dalam hidupnya, baru ada cerita dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mesir itu selalu berbicara tentang kehidupan yang lama. Mesir itu selalu berbicara tentang kehidupan di dalam dosa. Dan Allah harus mengeluarkan umatnya dari Mesir, keluar dari kehidupan yang lama, untuk menuju kepada apa, saudara? Tipologinya itu tanah perjanjian. Tempat penuh dengan susu dan madu. Ini kita enggak bisa artikan secara harafi ya, oh tempat penuh susu dan madu, kalau begitu setiap hari kita minum susu, minum madu, kalau kolesterol tinggi, saudara. Maksudnya adalah meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan dalam dosa dunia ini, Mesir, keluar dari situ, tinggalkan itu, berjalan, menuju ke tanah perjanjian, artinya adalah, Tuhan akan membawa umatnya, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan secara penuh, mengalami penggenapan janji Tuhan secara total, saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Musa, kenapa? Saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Musa diizinkan mengalami proses yang begitu rupa. Saya mendapati satu hal, ketika Tuhan hendak memakai seseorang, Tuhan terlebih dahulu akan mempersiapkan orang itu. Setuju katakan amin. Tidak ada orang yang Tuhan pakai, tanpa terlebih dahulu, Tuhan persiapkan orang itu. Semua tokoh di dalam Alkitab, yang Tuhan pakai dengan luar biasa, dipersiapkan, saudara. Musa dipersiapkan, untuk menjadi pahlawan, mengeluarkan bangsa Israel, kurang lebih 3 juta orang, berjalan, menuju ke satu tempat, saudara. Dan untuk menjadi pemimpin bangsa yang tegar tengku, itu, diperlukan seorang pemimpin yang punya hati yang luar biasa, seperti Tuhan yang mengasihi bangsa itu. Dan Musa tidak punya itu, sehingga kemudian Tuhan, mengizinkan Musa mengalami prosesnya. Berapa banyak diantara saudara percaya bahwa, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara, angkat tangan. Sebelum saudara memberi diri saudara, diproses oleh Tuhan, dan sebelum proses itu selesai, rencana yang besar itu, belum akan digenapi dalam hidup kita. Karena yang Tuhan butuhkan adalah kapasitas hati saudara. Ketika Musa masuk ke fase no story, gak bisa lagi instastory, saudara, sudah gak punya HP. Iya dong, menggembalakan kambing domba, jeglek hidupnya saudara, jeglek pol gitu kan. Hatinya yang dinolkan oleh Tuhan. Hatinya yang dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana dia mengendalikan dirinya, yang tadinya dia seorang pangeran, yang ngomong apa saja, minta apa saja, merinta apa saja, semau gue. Sekarang dia harus belajar, bagaimana dia mengendalikan hatinya, mengendalikan dirinya, untuk mendengarkan Tuhan. Yang tadinya dia mungkin tidak mendengarkan siapa-siapa. Dia seorang pangeran. Dia diajar Tuhan, untuk bagaimana dia punya kerendahan hati, mendengarkan Tuhan, dan kemudian mulai belajar taat, melakukan perintah Tuhan. Karena dia akan menjadi seorang yang hebat, dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini penting. Musa tinggalkan Mesir. Dia pergi ke Midian. Ini bicara tentang proses. Proses dan protes, itu memper-memper, betul gak? Kalau saya tanya, saudara jawab ya, saudara ini banyak yang mana? Proses atau protesnya? Aduh, jujur-jujur ya jembat di sini ya, luar biasa. Banyak yang mana? Makanya kemudian kita gak lulus-lulus, betul ya? Protes, proses. Kita banyak yang mana? Ya, tadi jawabannya seperti itu. Saudara, kenapa ya? Saya bertanya, kenapa Musa harus meninggalkan fase pertama? Tinggalkan kenyamanan. Dan dia harus pergi ke satu tempat, dimana betul-betul dia dinolkan oleh Tuhan, dibentuk dengan amat sangat dasyat. Kita di zaman dimana semuanya perlu data, kan saudara? Betul ya? Coba kita lihat datanya. Dalam firman Tuhan, Ibrani 11, ayat 24 dan 25. Kita baca bersama-sama. Kenapa Musa harus meninggalkan Mesir? Kenapa Musa harus masuk dalam proses? Bagaimana Tuhan membentuk hidupnya, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Ibrani 11, 24 dan 25. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Karena iman, maka Musa setelah dewasa, menolak disebut anak putri Piraun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari... Ya. Ternyata kesenangan, kegemilangan, segala kenikmatan di Mesir, itu adalah kesenangan dalam dosa. Itu kehidupan kita yang lama. Orang Kristen harus meninggalkan hidup yang lama. Amin. Karena siapa yang ada di dalam kisah, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Kenapa penting bagi kita meninggalkan kehidupan yang lama, saudara? Sebab kalau kita tidak meninggalkan kehidupan kita yang lama, Tuhan tidak bisa memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Kita mengklaim banyak hal dalam hidup kita, kita mengimani banyak hal dalam hidup kita, tapi kita tetap pada kehidupan yang lama, polanya, hidup dalam dosa, Mesir, selama kita belum meninggalkan kehidupan yang lama, Tuhan tidak bisa memulai sesuatu yang baru. Sebab itu Tuhan bawa Musa, tinggalkan. Dan Musa merespon dengan amat sangat baik. Dia bayar harganya, pergi ke Midian. Selama empat puluh tahun, saudara. Tapi kabar baiknya, saudara. Proses dalam hidup Musa, dan proses dalam hidup kita, itu ada expired-nya. Tidak selamanya, saudara, dalam proses. Amin. Itu cuma sementara. Saya mengidentifikasi proses itu sama dengan ujian, saudara. Proses sama dengan masalah, sama dengan ujian. Dimana ada sekolah, bisa naik kelas, bisa lulus tanpa ujian. Ada? Tidak ada. Jadi kalau saudara saat ini sedang ada masalah dalam hidup saudara, apapun masalahnya, lihat itu sebagai proses yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Ada banyak orang yang berdoa dan dia tengking masalahnya. Kita gak bisa menengking masalah, kalau masalah itu Tuhan izinkan terjadi. Kecuali kita menjalaninya, menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Apapun masalahnya. Apapun masalahnya. Dan ketika Tuhan mengizinkan masalah, sebenarnya yang Tuhan mau bentuk, Tuhan mau ubahkan itu cuma satu kok dalam hidup kita. Yaitu hati kita. Hati kita. Hati saya. Yang Tuhan mau bentuk, yang Tuhan mau urus, yang Tuhan fokus ketika Tuhan izinkan masalah, adalah hati saya. Bagaimana hati saya di hadapan Tuhan? Bagaimana respon saya di hadapan Tuhan? Ketika saudara sedang punya masalah keluarga, bermasalah dengan orang lain, dan lain sebagainya, kadang-kadang itu berat, kalau saudara merasa di posisi yang benar, dan saudara adalah korban. Berat, saudara. Berat. Tetapi ketika Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan bentuk itu hati kita, Tuhan gak ngurusin orang lain, yang Tuhan urusin itu kita, saudara. Amin. Dimana Tuhan menuntut kita menyelesaikannya dengan cara Tuhan. Katakan sama-sama, masalah saya, harus diselesaikan dengan cara Tuhan. Setuju katakan amin. Musa kemudian pada fase terakhir, Tuhan bilang cukup prosesnya Musa. Cukup prosesnya Musa. Lalu kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Ada semak belukar yang menyala, ada suara Tuhan yang menyapa Musa, apinya ada, semaknya gak kebakar, saudara. Tuhan bilang Musa, tanggalkan kasutmu tempat dimana kau berdiri itu kudus. Dan kemudian terjadi negosiasi. Tuhan bilang, pergi bebaskan umatku di Mesir. Musa berkelit gak mau, tapi pada akhirnya deal dengan Tuhan. Dan kemudian, periode ketiga, 40 tahun terakhir hidup Musa. Tadi yang pertama my story, yang kedua no story, tidak ada kebanggaan, yang ada adalah pembentukan karakter, pembentukan hati. Masuk periode ketiga, dia pergi ke Mesir, dan periode ketiga, 40 tahun ketiga, saya sebut periode God's story. Dimana di dalam kehidupan Musa, bukan lagi cerita tentang kebanggaan dan kesombongannya, kedagingannya, bukan juga tentang penderitaannya, tetapi cerita tentang bagaimana Allah yang hebat menuntun hidupnya. bagaimana mujizat demi mujizat itu menyertai kehidupannya. Apa yang dia katakan jadi, apa yang dia lakukan di backup oleh Tuhan, peperangan demi peperangan, dia menangkan saudara, dia menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Tapi ketika dia selesai prosesnya saudara, amin, saudara, yang Tuhan urus itu hati kita, kapasitas hati kita. Saya punya cerita, pengalaman pribadi saya, bagaimana Tuhan membentuk hati saya. Saudara, pendeta juga manusia ya, ya Pak Andreas ya, ya Ibu ya, pendeta juga manusia ya, pendeta kira-kira menurut saudara, bisa sakit hati enggak? ingat ya, pendeta bisa sakit hati, jadi hati-hati ngomong sama pendeta. Pendeta bisa tersinggung enggak? Bisa marah enggak? Iya. Karena pendeta juga? Iya. Tapi, kita enggak bisa bersembunyi di balik, karena saya manusia, lalu kemudian kita enggak mau berubah di hadapan Tuhan. Kita tidak mau menyelesaikan prosesnya. Tuhan membentuk hati saya melalui sebuah kasus. Saudara, saya tinggal di sebuah perumahan kecil, jadi rumahnya itu hadap-hadapan ya, ya samalah, cuman di perumahan itu agak unik, karena yang tinggal di perumahan saya itu rata-rata kepala keluarganya itu seumuran. Jadi kalau kita ngumpul itu mesti manggilnya bro. Bro, bro. Jadi kalau umur lewat itu bro, 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 pokoknya gitu ya. Karena paling, ya dua tahun di atas saya, dua tahun di bawah saya, paling banyak ya seumuran dengan saya. Seperti janjian gitu ya, di satu komplek gitu. Oke. Saya punya tetangga depan rumah. Persiwanya itu udah sekitar dua tahun lalu, mungkin ya dua setengah tahun lalu. Tetangga saya ini baik, hubungannya dengan saya. Istrinya dengan istri saya, Arisan, PKK, rutin. Baik banget. Entah mengapa satu waktu, waktu itu saya ingat hari Rabu, karena saya libur, ada tukang bekerja di rumah saya, dan tukang ini lagi bikin ini di depan, ya apa semacam risplang gitu. Jadi dodok-dodok saudara. Jam 10 pagi, di atas. Wah, pokoknya namanya tukang ya. tak prak-prak-prak-prak gitu. Tiba-tiba saya lagi di dalam rumah, dengar ada suara ribut-ribut di luar. Saya keluar saudara. Begitu sampai di teras, belum sampai di depan. Saya dengar, ternyata teman saya depan rumah, berantem sama tukang saya. Tukaran. Tukang saya itu orangnya kecil mungil, tapi suaranya, kudih saudara. Sampai kedengaran kemana-mana. Teman saya ya suaranya kenceng. Dan suku agama ras golongan, wah itu maki-maki sama teman saya. Mentang-mentang kerja ambe, orang Kristen, Cino, bla bla bla. Gitu saudara. Wah hati saya itu jadi sedih. Emosi saya. Waktu dengar itu saudara. Lalu kemudian, saya buka pagar, saya keluar. Saya ngomong, saya kerasin suara saya. Ada apa? Itu trik ya, tips. Kalau dalam suasana seperti itu, saudara keluar. Ada apa ya? Ada apa? Teman saya langsung masuk, saudara. Teman saya langsung masuk. Saya tanya, Pak Kun, ada apa? Ikuloh, wah itu tambah kenceng di atas, saudara. Saya ini gawe, cari makan, ini campiro, jam 10, ngganggu. Saya ini kan orang luar pulau, tapi ngerti loh bahasa Jawa, saudara. Jadi saudara gak boleh ngerasani saya. Saya ngerti. Pokoknya, ya sudah, sudah, sudah. Pak RT samping rumah keluar. Kenapa Pak Walden? Itu cerita, dia cerita lagi di atas, saudara. Mau di mediasi. Oh, enggak usah. Enggak usah, enggak penting. Sabar ya, orangnya memang begitu katanya. Tapi hati saya sakit. Kok tega ya ngomong begitu ya? Lalu kemudian hari-hari selanjutnya, yang setiap kali saya lewat, bro, bro. Enggak ada lagi bro, bro, saudara. Saya tutup mobil saya, saya enggak pernah nyapah. Kenapa? Sakit? Jujur ya. Mungkin saudara berkata, pendeta kok gitu? Ya itulah saya. Pendeta juga manusia. Jujur ya. Betul ya. Berjalan beberapa waktu seperti itu. Dan ini orang, teman saya ini tuh suka banget duduk depan rumahnya, saudara. Jadi saya keluar, saya masuk, dia paling sering duduk depan rumahnya. Kalau dia enggak duduk depan rumahnya, duduk depan rumah saya, karena ada dudukan di situ memang. Nah kalau dia duduk dengan beberapa orang, yang saya sapa itu orang di sekitarnya. Hai, hai. Dia di tengah enggak, saya lihat, saudara. Kenapa? Saudara pernah ngalami seperti saya? Satu waktu, saya ngajar. Ngajar. Waktu itu saya ngajar kelas filsafat, saudara. Saya buka kelas saya hari itu dengan statement filosofis dari Bunda Teresa, Mother Teresa. Bunda Teresa itu pernah mengeluarkan satu kata-kata bagus, perdamaian dimulai dari sebuah senyuman. Kata-kata filsuf itu adalah kata-kata yang memiliki kekuatan, tak terbantakan, karena kaki-kakinya kuat. Itu prinsip belajar filsafat ya. Karena filsafat itu induk dari semua ilmu. Di mana orang yang ngomong, dia akan memikirkan perkataannya itu didasari berbagai macam disiplin ilmu, sehingga statement dia itu kuat. Dan orang pasti berkata, oke, tak terbantakan. Tapi, karena bukan firman Tuhan, ada expired-nya. Karena hanya kepintaran manusia kan, mengolah kata. Betul ya? salah satu kata filsuf yang ada expired-nya itu ini, filosofi seorang Jawa zaman dulu. Orang pujangga Jawa mengatakan banyak anak banyak rejeki. Zaman dulu itu benar saudara, betul ya? Kalau zaman sekarang. Zaman dulu banyak anak banyak rejeki ya. Punya sepuluh anak. Waduh, apalagi anak laki-laki. Tujuh, papanya bilang, kalian kesawa hari ini. Yang lima di rumah perempuan. Wah, beres semuanya pekerjaan saudara. Banyak anak banyak. Tapi, karena itu filosofis manusia, kata hikmat manusia, bukan firman Tuhan, ada expired-nya. Tahun 70-an itu mulai sudah tidak berlaku. Dua anak cuh, saya tiga. Timbo satu. Saya katakan kepada kelas saya waktu itu mahasiswa, coba sekarang kita bedah kalimat ini. Perdamaian dimulai dari sebuah senyuman. Woy, mahasiswa saya mulai, begini pak maksudnya, begini pak maksudnya, begini pak maksudnya. Dosen itu kelihatan pinter, walaupun tidak tahu apa-apa itu punya trik saudara. Jadi kalau belum bisa tahu jawabannya, misalnya ada mahasiswa yang bertanya, dosen ngomong begini, oke, ini pertanyaannya, menurut kamu apa jawabannya? Kalau kamu, 10 orang sambil mikir dosennya. Setelah itu merangkum semuanya, ditambah titik, kelihatan pin, itu trik. Saya bilang, perdamaian dimulai dari sebuah senyuman, artinya apa? Setelah semua jawab, saya merangkum, memang perdamaian itu tanggung jawab orang percaya. Bukan tanggung jawab orang lain. Perdamaian itu tanggung jawab saya, katakan sama-sama tanggung jawab saya. Karena firman Tuhan berkata, kalau itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Betul gak? Karena kalau kita enggak, kalau bergantung sama kita-kita yang tidak memaafkan, oh saudara, pintu sorga itu tertutup bagi kita. Tuhan bilang, kalau engkau mempersembahkan sesuatu, ingat ada kemarahan, kebencian, masalah dengan orang lain, tinggalkan doamu, mesbamu, pergi dulu berdamai. Betul gak saudara? Kalau engkau gak mengampuni, engkau tidak di. Saya jelaskan, perdamaian itu dituntut kepada kita di kelas itu. Dan perdamaian itu dimulai dari senyuman adalah begini, mengupayakan perdamaian itu gak gampang. Karena itu dari hati, apalagi kita korban, apalagi kita yang disakiti, apalagi kita yang lebih tua, dan yang lebih muda menyakiti kita, anggel. Tapi, karena kita dituntut mengupayakan perdamaian, usahakan. Caranya gimana? Kata-kata Mother Teresa. Berikan senyuman. Kalau kita senyum kepada orang yang bermasalah dengan kita, itu kode keras bahwa kita mau berdamai. Betul gak saudara? Dan dari situ akan ada jalan terbuka. Paling lempar senyum, 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 lama-lama ngobrol. Betul gak? Tapi waktu saya menjelaskan itu saudara, tiba-tiba wajah tetangga saya itu muncul di depan saya. Set. Tuhan bilang hatimu juga gak beres. Engkau tidak hidup dalam perdamaian. Saya ingat beberapa waktu sebelumnya, tetangga saya ini nyunatin anaknya, saya diundang dengan keluarga. Isi saya pergi, anak-anak saya pergi. Saya ditanya sama isi saya, ayo. Sebab, saya kan mau pelayanan luar kota. Kamu aja. Padahal pelayanannya sore, undangannya siang saudara. Orang kalau hatinya lagi mangkel, pinter cari alasannya. Tapi Tuhan yang memproses kita, itu tidak akan pernah menyerah saudara. Amin. Lalu kemudian, saya pulang dari ngajar hari itu, Tuhan itu obok-obok hati saya, untuk berdamai dengan tetangga saya ini. Waktu saya mendekati rumah, itu suara perdamaian dimulai dari sebuah senyuman, makin kenceng saudara, di telinga saya. Tapi hati saya itu, ya apa ya? Dan waktu itu saya berdoa Tuhan, saya berdoa orang itu, tidak ada di depan rumahnya. Pergikan dia. Waktu saya masuk di gang saya saudara, betul dia ada di depan rumahnya. Apa yang saya lakukan saudara? Hah? Betul. Yang saya lakukan, saya buka jendela mobil saya. Seret. Turun. Tapi, jangankan ngasih senyuman saudara. Kepala saya itu, kayak ada besinya, enggak bisa noleh. Cuma nurunkan kaca. Dan kemudian, saya masukin mobil saya, dan saya bilang, Tuhan saya gagal. 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 Ternyata enggak mudah ya. Tapi, saya bilang, saya mau kok. Tapi kok sulit ya. Besok paginya, saya berangkat ke kantor. Saya kalau berangkat, ngeluarin mobil, mesti nutup pagar. Karena pagar itu berat di rumah ya. Untuk pagar. Tetangga saya lagi, nyuci mobil, pakai selang. Seret, seret, seret. Nah, karena hadapan pintu dengan pintu, ya saya mesti melewati dia kan saudara. Tapi waktu saya turun itu, saya enggak lihat dia, pura-pura enggak lihat, biasa seperti biasanya. Begitu saya mau naik, saya pengen nginceng gitu ya. Begitu lihat dia, pas dia lihat saya. Konangan. Jadi kita saling memandang, enggak bisa ngaleh. Pernah saudara ngalami gitu? Mata ketemu mata, so sweet ya. Saya mata ketemu mata, enggak bisa pindah gitu loh. Dan jaraknya itu dekat banget. Dia lagi itu. Dia ketenggengan, aku kaget. Apakah saya senyum menurut saudara? Enggak bisa senyum. Tapi kemudian tiba-tiba spontan saya ngomong, Bro, enggak kerja tak? Itu spontan. Tiba-tiba teman saya ini lepasin itu selangnya, dan dia bilang, iya, dia itu kerjanya grep saudara. Agak sepi bro. Waduh dia turun, dia salaman. Sorry ya, yang dulu ya saya juga minta maaf, udah lupakan kita mulai yang baru. Ngobrol, panjang banget ceritanya, saya terlambat. Dalam hati saya loh, tadi saya cuma iseng loh. Ternyata dia juga tahu kalau dia salah, dan selama ini dia pengen berdamai, cuma saya itu pasang muka kenceng sama dia. Berdamai yang dimulai dari sebuah senyuman. Dan itu tuh proses Tuhan dalam hati kita. Bagaimana saya jadi hamba Tuhan yang menyimpan kepahitan? Udah bisa saudara. Setelah itu, wah enak saudara, plong. Mulai lagi, bro, bro, brah, bro. Udah. Beres saudara. Yang saya ingat satu kali, saya punya pepayah, banyak sekali buahnya. 40 biji. Satu pohon itu. Saya hitung. Pepaya ini dari pinggir jalan, saya pindahin ke depan rumah, tumbuh subur. Nah, pepaya ini spesial banget saudara. Karena saya ini kan suka merinding kalau lihat yang polkadot kecil-kecil itu saudara. Kayak biji pepaya ngumpul itu. Geli. Suka makan pepaya, tapi gak bisa ngupas pepaya. Jadi saudara, kalau pakai baju polkadot, lihat-lihat polkadotnya. Kalau ada gedean, gak apa-apa. Kayak bakso gitu. Tapi kalau ngerumpul cili-cili, suka merinding saya saudara. Karena punya pengalaman dulu, pernah satu bemo, waktu kecil dengan bapak-bapak yang ada penyakit kulit yang merintil-merintil, yang pernah lihat gitu, yang kayak anggur kecil-kecil itu. Waduh, saya waktu itu meriang, merinding, saya minta turun saudara, karena geli lihatnya. Mulai hari itu lihat yang begitu-begitu. Begitu saya, pepaya itu saya pelihara, subur, buah pertama dibuka saudara, wih, amazing saudara. Tanpa biji. Orangnya kemerahan manis, tanpa biji. Saya bilang, ih Tuhan kok pengertian banget ya, yang nanam gak bisa lihat biji pepaya, tanpa biji. Tapi karena kebanyakan buah, waktu beberapa bulan lalu yang Surabaya angin ribut itu, si Doarjo juga iya. Pepaya saya doyong saudara. Nah, karena pepaya saya doyong, saya mikir eman ini kalau sampai mati. Pulang dari kantor, saya beli itu, kawat, mau ikat ke pagar, supaya dia tegak lagi kan. Itu hujan rintik-rintik jam 5 sore lebih, setengah 6. Saya coba, karena di rumah itu saya sendiri laki-laki saudara. Istri saya, tiga anak saya, perempuan semua. Anjing saya juga perempuan saudara. Saya berusaha ikat itu, saya pikul batangnya, saya tarik kawatnya, saya mikir ya apa caranya ini sendiri, gak bisa. Tiba-tiba pepaya itu terangkat, seperti ada tangan Tuhan saudara. dan ternyata, tetangga saya yang bantu dorong dari belakang. Enak ya hidup berdame dengan semua orang ya. Betul ya. Kalau misalnya saya belum berdame dengan dia, dia lihat saya setengah mati, apa di dalam hatinya? Ketawa, rasain kon. Yang Tuhan urusin, bukan dia. Tapi yang Tuhan urusin, saya. Karena Tuhan punya kepentingan dengan saya sebagai anaknya. Amin. Waktu saudara bermasalah dengan seseorang, itu proses. Bagaimana Tuhan, pengen melihat hatimu, itu seperti hatinya Tuhan. Amin. Bisa melepaskan pengampunan. Bisa mengasihi. Karena Tuhan punya rencana, supaya kapasitas hati kita yang makin besar ini, itu bisa menampung rencana Allah yang lebih besar. Amin. Lalu perisiwa kedua, bagaimana proses yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, saya belajar untuk tidak protes ketika saya mengalami proses. Saudara, mungkin tadi bertanya ya, kayaknya dulu datang ke sini, Ibu Gembala bilang, kok pangling saya ya? Karena ada pemandangan yang berbeda ya, saudara ya? Saya datang ke sini dulu, rambutnya masih banyak ya. Betul ya, Ibu Gembala ya? Sekarang rambutnya habis. Bota. Kenapa? Jadi begini saudara ceritanya, saya datang saudara baca di Detikom, dengar SS atau enggak, 22 Februari, itu saya mengalami kecelakaan di jalan tol, kecelakaan beruntung, dan itu kecelakaan yang besar. jadi ceritanya, saya jemput isi saya, kami mau pelayanan di Graha Family, dan waktu itu kita di jalan tol menuju kilometer 20 dari arah Sidoarjo. kecepatannya itu enggak terlalu lamba, enggak terlalu cepat, 80 kilometer lah, dan landai posisinya begitu. Saya sampai sisi saya lagi ketawa-ketawa, cerita-cerita, tiba-tiba ada tronton di depan saya, nuki ke kanan, nutup jalan, dan terbalik rodanya di atas. Dan kecelakaan itu enggak bisa dihindari saudara. Tabrakan, beruntun, terjadi. Saya posisi paling depan. Jadi posisinya begini, saya, saya pakai expander, fortuner, lalu di sini tronton. Jadi saya itu di samping pembatas jalan paling kanan. Tiga mobil ini berjalan di jalan yang benar. Kalau kita sudah berjalan di jalan yang benar, relatif aman, betul? Tapi tiba-tiba, ternyata ada mobil yang tidak berjalan di jalan yang benar, di bahu jalan. Halo, di sini ada pencinta bahu jalan, angkat tangan. Mobil Evaliah, ngebut di bahu jalan. Kilometer 20 menyempit, karena ada jembatan penyeberangan, dan ada pilar besar. Di situ seringkali terjadi kecelakaan. Anak gembala saya juga meninggal di situ. Kecelakaan di kilometer 20. Mobil dari teman saya juga ringsek, ditabrak dari belakang di kilometer 20. Orang bilang banyak setannya. Kalau menurut saya sih, karena kontur ini ya. Jadi kalau orang tidak, tidak konsentrasi, dia ambil bahu jalan, dia akan tidak sempat menghindar dari pilar itu. Evaliah ini, ngebut. Begitu dia lihat pilar, tidak bisa ngerem, banting kanan. Waktu banting kanan, nyenggol tronton, tronton langsung. Dan kemudian itu kecelakaan terjadi. Isi saya teriak, Yesus saya, Tuhan tolong. Sudah lupa, pakem doa ya, Bapak kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Teriak, Yesus tolong. Lalu saya tutup mata, waduh, yang namanya bunyi, gedeba-gedebu, kerak-kerak. Mobil berhenti. Saya diam, saya tanya, kamu tidak, eh, kita kecelakaan. Kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa, saya. Tidak apa-apa. Cepat turun. Karena mobil saya itu hancur. Hancur. Tidak karu-karuan. Jadi depannya itu, kapnya itu, kayak dadar gulung. Gulung. Kacap hancur, sampai kap di atas kepala saya itu hancur. Isi saya bilang, tidak bisa turun. Karena mobilnya, pintunya tidak bisa dibuka. Saya bilang, lompat dari jendela. Isi saya lompat, kasihan jatuh. Saya masih di depan setir. Airbag saya memang keluar, saudara. Airbag di depan isi saya keluar. Tapi dada saya itu kena setir. Jadi saya itu masih cari nafas ya. Cari nafas, dimana ya nafas saya? Isi saya bilang, ayo cepat keluar. Saya masih cari nafas. Dan saya tidak berani buka mata, karena saudara, bayangan di depan mata saya itu putih. Saya takut begitu saya buka mata, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan saya dan berkata, welcome to heaven, Walden. Begitu saya buka mata, eyalah airbag memang warnanya putih, saudara, yang nutupi mata saya. Saya keluar, aduh, ya sedak karu-karuan. Ternyata, Fortuner itu, untuk menghindari keres langsung dengan tronton itu, dengan kontainer itu, dia buang kanan, banting kanan, hantar mobil saya. Rodanya itu naik, ngantam jendela depan, eh, no, pintu depan, mobil itu tidak punya jendela ya. Pintu depan, dan istri saya dulu di situ, dan polisi waktu rekap perkara, dia bilang, Pak Walden, ini cuma sekitar 2,5 cm sampai 3 cm, bekas ban mobil, Fortuner, ngantam pintu itu. Kalau misalnya naik dikit ke atas, itu langsung kaca dan ngantam ibu. Mujisat. Kenapa pintu mobil saya tidak bisa dibuka? Karena itu belesek sekitar 25 cm ke dalam, saudara. Dan tidak bisa dibuka. Waduh, malam hari itu, saya sama istri saya, kita langsung dilarikan ke UGD. Padahal tidak apa-apa. Orang-orang yang nolong saya, ayo, baring di lantai tol, saya mau ditidurin di jalan sebelah. Oh, tidak, saya tidak apa-apa loh ya. Saya tidak apa-apa. Mau dibaringkan, saudara. Iya, Pak. Tidak apa-apa di luar, tapi di dalam gimana? Tidak apa-apa. Padahal saya kesakitan memang. Akhirnya di ambulan, kita dibawa ke UGD-nya mitra keluarga, sampai di UGD di oksigen, ya apalah prosedur mungkin ya. Di foto saya, saya di foto, saya di foto, maksudnya di ronsen ya, bukan foto selfie. Kan gitu, saudara. Di foto, dan ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tulang patah, tidak ada apapun. Dan kita cuma dikasih obat, permisi ya, saupil gitu, kecil. Saya tanya sama dokter, ini obat apa? Peredahnya rito. Dan malam itu langsung pulang. Tidak apa-apa. Wow. Malam itu saya tidak bisa tidur. Karena kalau ada perisiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti mengoreksi diri, saudara. Betul tidak? Kenapa ini terjadi? Kenapa? Pasti ada celanya. Betul tidak, saudara? Iya. Iblis berusaha mencuri, membunuh, membidasakan, itu terjadi ketika kita buka celah. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak mungkin. Saya tanya, Tuhan apa? Ternyata saya punya sebuah kesalahan. Oke. Lalu, setelah itu BAP, polisi, dan orang yang Evalia ini, dia diberi, apa ya, dia harus ganti semua kerugian. Ada si Arfi yang dari belakang, dari belakang nabrak Fortuner, teronton itu, Fortuner-nya itu saya. Dan polisi bilang, walaupun masing-masing di asuransi, tapi kalau menuntut boleh. Karena ini memang salah dia, kelalaian dia. Tapi orang ini, ternyata, saudara, yang dikasih Tuhan, waktu terjadi perisiwa itu, waktu saya keluar dari mobil, isi saya keluar, orang ini, yang Fortuner keluar, ternyata kita itu satu gereja, saudara. ada ibu-ibu yang keluar dari Fortuner, dia lihat saya, loh, saya bilang loh, loh, ibu kok disini? Loh, Pak Walen kok disini? Ibu ini, karena dia gak pake safety belt ya, Fortuner itu, benjol disini, karena dia buang ke depan, kena apalah gitu, tapi kokonya dia yang nyetir, gak apa-apa. Airbagnya gak keluar, ternyata airbag itu gak keluar kalau kita gak pake safety belt sekarang. Dan kita gak bisa klaim, itu kelalaian. Saudara, di jalan gak pake itu, lalu terjadi apa-apa, airbag gak keluar. Dia bilang loh, Pak Walen kok disini, sorry ya dihantam sama mobil ini, itu gara-gara Evalia pak. Oh dia katanya mau nyari batu. Oh ibu ini emosian, saudara. Saya kenal, kalau saya kotba di gerejanya dia, oh dia paling amin, respon saudara. Yes, suka jawab gitu loh. Dan ibu ini ada tatoknya. Jadi, dia emosi waktu itu, nangis, bersyukur. Tuhan Yesus, dia gak peduli orang kerumun ya. Tuhan Yesus, terima kasih aku selamat. Tuhan dia teriak-teriak, heboh gitu. Ini gara-gara Evalia, Pak Walen itu. Dia mau nyari batu di jalan tol, mau ngantam itu mobil Evalia. Emosi. Di jalan tol gak ada batu. Waktu dia lihat siapa pengendara mobil Evalia, orangnya satu gereja juga. Saudara. Coba. Jadi, saya gak bisa nuntut orang ini. Karena dia itu jobless, sopir panggilan. Dan dia bilang, Pak maaf, dan itu mereka ada acara gereja, saudara mau ke Surabaya. Akhirnya kan saya harus, setelah bersyukur untuk selamat, dan lain sebagainya, mobil ini kan harus diperbaiki. Saya klaim asuransi, dan asuransi saya ditolak. Asuransi saya ditolak. Klaimnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena saya memang melakukan sebuah kesalahan. Yang saya katakan tadi, saya evaluasi diri saya apa. SIM saya itu hilang, udah lama banget, dan saya tidak urus. Yang saya urus itu KTP saya. SIM itu hilang. Dan waktu terjadi kecelakaan itu, saya gak pegang SIM. besoknya, saya langsung urus SIM. Tapi sehari setelah kejadian, waktu saya datang ke asuransi, dalam hati saya berdoa, Tuhan butakan mereka gak lihat tanggal SIM saya. Butakan matanya Tuhan. Eh tapi Tuhan malah bikin terang matanya. Pertama kali, Pak Walden, tanggalnya kok tanggal 23 SIM-nya ya. Tentu Pak, waktu kejadian gak ada SIM? Ada SIM lama Pak? Dada. Dan waktu saya menghadap pimpinannya direksi, di Surabaya, pimpinannya bilang, Pak kita bicara data Pak. Kalau klaim begini, itu bicara data. Kalau gak ada ya gimana? Maaf Pak, ditolak, di reject. Gak bisa, kita gak bisa berbuat apa-apa. Karena kasus saya, itu harus diputusin Jakarta. Kan harus ganti baru, unit baru. Estimasi bengkel itu 100 juta lebih perbaikannya. Saya pulang, dan saya bilang, iya saya salah Tuhan. Gimana? Tapi saya tahu, engkau baik, engkau mengasih saya. Ini pelajaran. Saya gak marah sama Tuhan, saya gak protes. Tiba-tiba saya dihubungi oleh pihak asuransi itu. Dia bilang begini, Pak Walden, kami kasihan sama Pak Walden. Sudah tahu belas kasihan manusia itu datang dari mana? Dari Tuhan. Kalau Tuhan gak gerakan, walaupun kita lihat orang itu udah jungkir balik, gak ada belas kasihan. Betul gak? Kami kasihan sama Pak Walden. Kita coba plane B. Jadi bukan claim B, cuma satu kali claim, tapi plane B. Saya tanya, apa plane B-nya Pak? Kami akan cerita ke direksi di Jakarta, kronologinya Bapak, keadaannya Bapak, siapa Bapak. Jadi minta pengertiannya, supaya di ACC. Nah kebetulan di Surabaya, waktu saya cerita sama direksi ini, saya cerita, kalau saya punya teman dari BCA, pemimpin salah satu BCA di Surabaya, dan teman saya ini, dia akan di gereja saya ini, berteman dengan direkturnya asuransi Surabaya ini. Dan dia bilang, saya akan pakai nama orang itu, kalau dia mau, dan saya bilang, Pak Walden itu kerabatnya, saudaranya dia, dan karena kami sesama BCA, siapa tahu bisa. Dan ini cara yang belum pernah kami coba Pak. Jadi Pak Walden jangan terlalu berharap, yang pertama, yang kedua, jangan mendesak, karena ini bisa tiga minggu, bisa tiga bulan, bisa lebih daripada itu. Waduh, jangan terlalu berharap, terus waktunya kayak begitu, ya apa ini? Tapi waktu dia bilang, jangan terlalu berharap, saya bilang, ini pengharapan saya. Ini pengharapan saya. Lalu saya mulai berdoa, berdoa, berdoa dengan Tuhan. Saya membereskan diri saya di hadapan Tuhan. Lalu kemudian satu waktu, pulang dari doa malam, saya di WA, waktu itu tanggal 9 April, saya di WA oleh orang ini, dan dia bilang, Pak prosesnya sudah jalan, sabar ya. Tanggal 11, saya WA, Pak ada update untuk saya, untuk klaim saya? Malamnya dia jawab, sepertinya sudah ada Pak, di email, tapi karena saya tadi tidak sempat buka, besok saya update, diterima atau tidak, tanggal 12 April. Waduh hati saya langsung, besok kan yes or not kan, saudara betul ya, malam itu saya berdoa, doa. Sampai hampir jam 3, setengah 4, saya berdoa. Saya menyelesaikan, mengakui banyak hal di hadapan Tuhan, oke, lalu kemudian, saya beberapa kali, angkat SIM saya, saya sudah punya SIM loh, saya sudah mengakui kesalahan saya, ini loh SIM saya, sudah ada, tapi ya, memang waktu kejadian itu, saya tidak punya SIM saya salah, ampuni saya, tapi saya sudah punya SIM, saya angkat itu SIM saya ke atas, saya berdoa, karena saya percaya, Bapak kita Bapak yang baik, amin, oke, dia bilang besok, Jumat itu, tanggal 12 April, saya tunggu dari pagi sampai malam, tidak ada update, saya tidak berani tanya, Sabtu 13 April, saya ulang tahun, pagi-pagi, doa dengan istri, anak-anak, setelah doa, saya buka HP saya, banyak ucapan masuk, di antara yang banyak itu, ada namanya direksi, asuransi, begitu saya lihat namanya, saya scroll, cari, mana tadi, mana tadi, tapi hati saya itu begini saudara, kalau begini kan enak saudara ya, ini begini, saya baca, loh, saya lihat itu biasanya, orang ini kalau jawab lama, jawabannya cuma belum, oke, sabar, tunggu, dan itu dua hari biasanya dia jawab, ini kok agak panjang, narasinya, saya baca saudara, loh kok bagus, saya belum berani membuat hati saya senang, karena kalau kita terlalu baper, kita bisa salah baca, betul enggak, tulisannya no, kita bacanya yes, karena terlalu baper, betul, bisa, udah kandung senang, ternyata, eh Allah, saya baca dua kali, yang ketiga kali, saya deketin lampu, saya zoom, ternyata benar saudara, intinya, klaim saya diterima, tepuk tangan bagi Tuhan, kadang kita berpikir, kalau kita sudah melakukan kesalahan, dan kita menanggung akibat kesalahan kita, Tuhan tidak lagi mau tolong kita, kadang-kadang kita pikir, ini hukuman, saya tidak akan ngalami mujizat, saya tidak akan ngalami, saya akan hancur, karena memang salah saya, saudara, tergantung, kalau kita mau mengakui kesalahan kita, mau mengikuti prosesnya, dan menyelesaikan masalah kita, dengan cara Tuhan, saya percaya, tangan Tuhan itu, pasti terulur memberkati kita, sehingga fase, God's story, itu terjadi dalam hidup kita, amin, bercerita tentang Yesus dasyat, kalau saya, ada sim dan lain sebagainya, berjalan biasa normal kok, betul ya, saat, teman-teman saya yang kerja di asuransi, dia bilang bro, profitnya asuransi itu dari situ, tidak mungkinlah, tidak mungkin, jangan terlalu berharap itu, betul bro, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, amin, jadi saat, engkau sudah angkat tangan, dokter angkat tangan, ahli apapun angkat tangan, pakar apapun berkata, jangan terlalu berharap, sudah tidak mungkin, semuanya jalan tertutup, di samping kiri, di belakang, masih ada jalan terbuka, yaitu jalan ke atas, saudara, angkat wajah kita dan katakan, pertolonganku datang daripadamu, ada proses dalam hidup ini, kesalahan kita kadang-kadang itu dijadikan proses, bagaimana kita bisa belajar dari situ, amin, tapi kita punya Bapak yang baik, amin, banyak orang kalau dia sudah salah, ngeyel, betul, nyalakan sana, nyalakan sini, padahal yang Tuhan urus adalah, hatinya, betul hidupnya ya, yang paling bagus dalam segala keadaan, adalah kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan, amin, sebab ketika kita menyelesaikan masalah kita dengan cara Tuhan itu, menyenangkan hati Tuhan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita, dan ketika perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita, mujizatnya terjadi dalam hidup kita, karena Allah bergerak dalam hidup seseorang berdasarkan perkenanannya, kalau dia tidak berkenan, tidak ada mujizat, kalau dia tidak berkenan, tidak ada pertolongan, tapi kalau Allah berkenan, siapa yang bisa menghalangi pertolongannya, amin, itu yang kita kejar, jadi kadang-kadang kita melakukan kesalahan, itu manusiawi, tapi ketika Tuhan tegur, mari kita merendahkan hati kita, selesaikan dengan cara Tuhan, saya tidak tahu saudara ada di fase mana hari ini, apakah saudara masih di 40 tahun pertama, my story dengan segala kebanggaan, saudara suka dengan kehidupan lama, walaupun label sudah Kristen, atau saudara sedang dalam proses, Tuhan bentuk saya, tidak apa-apa, karena pada akhirnya ketika proses itu selesai, kita masuk pada fase berikut, God's story, kehebatan Tuhan nyata bagi keluarga kita, karena kita dipanggil untuk menjadi pahlawan bagi orang lain, yang terakhir saudara, kata pahlawan itu saya selidiki, berasal dari bahasa Jawa, bahasa Jawa kuno yaitu Sansekerta, dari kata pahla, yang artinya adalah buah, dan kemudian hasil, jadi kalau diartikan itu, pahlawan itu adalah orang yang hidupnya memberi buah, memberi hasil yang baik bagi banyak orang, ini kan kehendak Tuhan bagi kita, betul tidak, hidup kita berbuah, dan Alkitab berkata, kalau engkau berbuah banyak, Bapakmu di sorga dipermulihakan, amin, bagaimana kita bisa berbuah, adalah ketika kita berubah, dan ketika hati kita berubah, itu adalah mujizat yang terbesar saudara, amin, saya percaya mujizat terbesar adalah ketika hati seorang berubah, kenapa, karena itu tidak mudah, mujizat terbesar bukan orang mati bangkit, karena orang mati bangkit bisa mati lagi saudara, betul ya, tapi kalau orang berubah hatinya, Tuhan itu leluasa, bisa memakai orang itu, untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara sedang dalam masalah hari ini proses, banyak tanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi, apa maksud Tuhan dalam hidup saya, nah kalau Tuhan menerangi hati saudara, dan Tuhan menyuruh saudara melakukan beberapa hal, mari kita belajar taat saudara, amin, seperti Musa, dia tinggalkan Mesir, dia ada di Midian, dia izinkan Tuhan proses hidupnya, dan kemudian ketika proses itu selesai, selanjutnya tinggal bagaimana Tuhan memakai Musa. Statement saya terakhir, Mesir bicara hidup yang lama, tanah perjanjian bicara tentang kehidupan baru, pemenuhan janji Tuhan secara total. Orang Israel keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan, tapi Mesir belum keluar dari hidup mereka. Sekali lagi, orang Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hidup mereka, maksudnya bagaimana? Pikirannya tetap dunia, caranya tetap dunia, beberapa kali Musa mau dilempari batu saudara, betul ya, ngomel terus, sungut-sungut. Kenapa Musa? Tidak ada kuburan dah di Mesir. Kenapa Musa? Kami ini mau mati di Padanggurun. Di Mesir ada bawang putih, bawang merah, bawang bombay, pernah baca itu? Semua bumbu dapur saudara, mpon-mpon disebut sama mereka, waktu marah sama Musa. Pikirannya ke Mesir terus, Mesir belum keluar dari pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka tidak masuk dalam proses. Tapi Musa, dia keluar dari Mesir, masuk dalam proses di Midian. Waktu dia kembali ke Mesir, Mesir tidak bisa masuk lagi dalam hidupnya saudara. Kenapa? Dia telah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karena proses itu. Pola pikir dunia harus kita tinggalkan saudara. Kita ganti dengan cara Tuhan. Amen. Amen. Karena yang lama harus berlalu. Supaya yang baru itu datang. Kenapa kita harus meninggalkan kehidupan yang lama? Yang di dalam dosa. Supaya Tuhan bisa memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak meninggalkan yang lama, Tuhan tidak bisa memulai sesuatu yang baru. Lawan dari kata pahlawan, adalah pengkhianat atau pecundang. Kalau engkau ingin menjadi pahlawan bagi keluargamu, berbualah. Berilah hasil yang baik bagi keluargamu. Para suami menjadi suami yang setia dengan satu istri. Amen para bapak, ibu, bapak. Istri juga begitu. Setia. Itu namanya pahlawan. Berbuah baik. Berbuah. Menghasilkan sesuatu yang baik. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi pahlawan. Amen. My story. Tinggalkan. No story. Jalani. Dan kita akan mengalami God's story dalam hidup kita. Yesus yang hebat itu sungguh nyata dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.